Pagi hari ini, teman-teman kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan perwalian dan juga pengisian KRS bagi teman-teman KIP, ya. Nah, sebelum pengisian KRS, kita akan ada pengarahan dulu yang akan disampaikan oleh Pak Odenur Yawa. Sebelumnya mungkin kita kenalan lagi ya, siapa tahu teman-teman lupa nih, ya. Nah, perkenalan dulu mungkin dari saya nih, saya perkenalkan Nama Segif Tera di Ulus Tari, saya sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika. Nah, turut hadir juga bersama kita, Pak Odenur Yawan, Pak Oden. Halo, Pak Oden. Ya, Pak Oden ini sebagai Ketua Program Studi RPL dan juga Komputerisasi Akutansi atau KA. Nah, selanjutnya ada Pak Arief. Halo, Pak Arief. Halo, halo, halo. Halo, Pak Arief. Halo, hai. Pagi. Oke, Pak Arief ini sebagai Ketua Program Studi FI dan juga Manajemen Informatika TMI. Nah, kenalan lagi nih ada Pak Bani dari front office. Pak Bani. Pak Bani. Pak Bani. Pak Bani. Halo, Pak Bani. Halo, Bu Gita. Ya, halo. Ada, Pak Bani. Ada, ada, ada. Hadir. Oke. Menurut hadir bersama kita, Pak Bani, mungkin sedang ada keperluan. Pak Bani ini dari front office. yang, Pak Bani yang aktif sekali ya, membantu teman-teman dalam proses teman-teman sebagai mahasiswa penerima KIP. ya, jadi teman-teman, selama persiapan ini aktif terus komunikasi dengan bagian front office, khususnya dibantu oleh Pak Bani. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja ke acara kita, yaitu perwalian dan juga pengisian KRS. Saya serahkan ke Pak Udin Udiawan. Mankah, Pak Udin. Oke, baik. Terima kasih, Bu Gif Daradu Nisneri. Baik, teman-teman semua, jangan lupa untuk isi absen pada hari ini. Dan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka persiapan KPM untuk teman-teman saya namain, ini adalah teman-teman namanya, kelompoknya, Bu Gita. Ini KIP prioritas. Artinya, ini teman-teman kita yang memiliki semangat juang tinggi untuk belajar di perjuang tinggi di SMB, Jepun, di program KIP atau KIP. Nah, sudah tadi dijelaskan di awal, Minko Dima, kami di Pimprodi ingin menyampaikan persiapan tentang KPM di tanggal 1 November. Ada beberapa rangkaian di KPM awal, yaitu ada namanya KRS atau perwalian. Ini juga yang harus teman-teman ketahui nanti bagaimana simulasi KRS-nya nanti akan disampaikan oleh Pak Arief Rinaldi di kanan. Ya, disiapkan untuk link-nya, Pak Arief. Nah, ada beberapa informasi atau penjelasan yang ingin kami sampaikan bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kami secara resmi pada teman-teman semua untuk menyampaikan persiapan KPM. Ini saya share dulu tentang apa sih KRS, terus kemudian bagaimana tindak lanjutnya bila mana ketika saya tidak mengisi KRS. Artinya, teman-teman semua, KRS ini adalah hal yang wajib teman-teman lakukan pada setiap semester atau awal semester. Itu adalah tanda registrasi. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya kemarin sudah mengisi kesediaan untuk lanjut studi. Nah, itu beda dengan di akademiknya, teman-teman. Artinya, kemarin kesanggupan secara resmi teman-teman untuk melanjutkan pembelajaran di SMU Kismu Cirebon oleh Pak Bani. Artinya, ketika kemarin sudah mengisi, apakah itu sudah mewakili atau tidak? Ya, tidak. Karena di administrasi selanjutnya adalah ada yang namanya perwalian atau KRS. Jadi, untuk itu, pada pertemuan ini semuanya diundang. Kami dapat informasi dari Pak Bani yang hasil pertemuan hari Jumat dan Sabtu, per hari ini ada 133 yang sudah menyatakan lanjut di SMU Kismu Cirebon. Artinya, ini adalah hal yang baik bagi kami untuk teman-teman yang bergabung di SMU Kismu Cirebon. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semangat, walaupun situasinya belum normal sebetulnya. Nah, untuk itu, KRS atau Kartu Rencana Studi yang biasa di awal lakukan, kami sosialisikan dulu supaya pemahaman teman-teman dapat memahami secara baik. Nah, KRS itu adalah singkatan dari Kartu Rencana Studi. Nah, Kartu Rencana Studi ini memberikan informasi tentang jadwal mata kuliah, teman-teman, terus kemudian dosennya siapa saja, terus kemudian bobot SKS, bagaimana mekanismenya, itu ada tertuang di Kartu Rencana Studi. Nah, Kartu Rencana Studi ini adalah hal yang wajib teman-teman ikuti atau diisi, karena di awal mata kuliah atau di awal semester, teman-teman akan mengisi Kartu Rencana Studi dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, terus kemudian, bagaimana mekanismenya Kartu Rencana Studi? Nanti teman-teman akan dipandu oleh Pak Arief untuk melakukan pengisian KRS melalui link yang sudah disediakan. Nah, untuk informasi tentang dari akademi, nah, kami sudah membuat grup, tapi grup ini belum saya isi dengan teman-teman yang sudah mengisi atau sudah daftar, kita akan add bagi yang sudah mengisi KRS. Artinya, KRS itu, walaupun teman-teman sudah mengisi pernyataan siap lanjut di Mas Bani atau di Pak Bani di KIP itu, teman-teman juga wajib mengisi KRS. Artinya, kalau misalkan teman-teman tidak mengisi KRS, artinya nanti ketika pembelajaran, kok nama saya tidak ada absennya. Artinya, teman-teman belum melakukan sebuah KRS. Jadi, dipersilakan, nanti KRS akan dibuka sampai tengah malam. Nah, besoknya kita akan persiapkan, prepare, nah, terus kemudian nanti insya Allah hari Jumat atau Sabtu, kita akan zoom kembali, kita akan share jadwal dan kelompok pada teman-teman. Nah, perlu saya info kembali pada teman-teman, bahwa teman-teman jika masih ada grup-grup yang diikuti oleh teman-teman semua, mohon keluar dari grup tersebut dan masuk ke grup khusus prioritas yang dikiptakan oleh Pak Bani. Nah, di situ ada namanya, kalau nggak salah, keep prioritas. Nah, itu juga ada, saya ada di situ. Tapi itu dari sisi keep-nya. Nanti dari sisi akademik, kita akan sortir by teman-teman yang sudah mengisi KRS. Nah, itu. Itu tentang KRS. Nah, apa konsekuensi? Bila mana teman-teman tidak mengisi sebuah KRS? Nah, karena rencana studi, yang tadi saya jelaskan, bahwa ini adalah rencana awal teman-teman untuk mengambil sebuah mata kuliah. Nah, sebagai persyaratannya adalah untuk teman-teman KIP ini, pertama, mengupiti pemaparan mata kuliah dari program studi. Nah, ini setiap awal semester. Karena teman-teman adalah hal yang pertama, jadi pemaparannya hanya mata kuliah, tidak berbarangan dengan UPK. Nanti jika sudah semester tua, nanti UPK akan dipaparkan atau dihasil studinya. Nah, persyaratannya sangat mudah. Pertama adalah setelah lulus mata kuliah, teman-teman terus mengikuti pemaparan evaluasi dari body, terus kemudian UPK harus 3,25. Itu yang teman-teman harus jaga. Jadi, tiap semester, UPK itu harus dijaga sampai dengan 3,25. Nah, jika kurang dari itu, maka ada apa namanya, parisuman atau teguran, bahwa teman-teman harus siap untuk teman-teman harus siap dengan IPK 3,25. Artinya kenapa IPK itu kita tentukan minimalnya? Karena itu sudah mengacu pada program KIP yang dilakukan oleh kementerian. Nah, banyak hal yang berpengaruh ketika teman-teman sudah lulus dari STMIC nature bond. Nah, karena jika IPK-nya sudah melampaui misalkan kemloat atau 3,25, itu artinya banyak yang melirik dari beberapa perusahaan. Jadi, persiapkan bahwa setiap mata kuliah teman-teman harus bernilai A. Itu tanamkan pada diri teman-teman semua. Supaya apa? Supaya ketika kerja akan lebih cepat diproses. Itu tentang sekilas tentang IPK. Nah, telah lulus mata kuliah. Yang dimaksud telah lulus mata kuliah itu adalah kita di sini ada standar nilainya A, B, C, D, E. Nah, yang lulus mata kuliah itu minimal kita C. Berarti D, E, teman-teman tidak lulus. Nah, kalau C itu minimal banget. Nah, saran saya adalah teman-teman jangan banyak mata kuliah yang bernilai C. Artinya nanti ketika pembelajaran, teman-teman silakan ikuti. Poin penilaian itu ada empat. Pertama adalah dari sisi absen, presensi kehadiran di mata kuliah. Terus kemudian presensi, sorry, tugas. Terus kemudian UTS dan UAS. Nah, itu ada empat poin untuk mendapatkan A. Jadi, teman-teman bisa ikuti. Lalu, ketika sudah lulus, nanti akan di akhir semester setelah UAS, itu akan ada namanya sertifikat. Nah, itu juga sertifikasi. Wajib teman-teman ikuti, karena itu adalah bidang kompetensi. Jadi, untuk pembekalan, teman-teman, nanti ketika lulus, yaitu dengan kompetensi yang dimiliki, itu adalah, itu nantinya akan mempermudahkan teman-teman melamar sebuah perusahaan. Jadi, kompetensi yang harus dicapai di SMIC Picture Bond itu sudah kita siapkan. Jadi, teman-teman tinggal belajar dengan baik. Nantinya jangan sampai, apa namanya, bolang bentong atau banyak-banyak-banyak bolosnya. Jangan sampai, karena kenapa saya bilang begitu? Itu karena teman-teman adalah mahasiswa KIP, atau biasiswa yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, selanjutnya. Nah, mekanisme KRS. Mahasiswa melakukan pembayar rekestasi, ini untuk reguler. Ini karena teman-teman biasiswa jadi free, ini gratis. Terus kemudian mahasiswa mengikuti bingguan akademik memperoleh panduan mata kuliah yang dapat diambil pada semester yang akan berjalan. Jadi, teman-teman nanti akan diinfokan mata kuliah apa yang akan diambil dengan setiap prodi. Nah, di sini kan ada tiga prodi, prodi TI, MI, dan KA. Jadi, nanti disesuaikan. Mahasiswa yang melakukan pengisian KRS dengan memilih mata kuliah sejadwal secara online. Nah, resiko tidak mengurus KRS. Nah, ini jangan sepelekan teman-teman, ah, KRS nanti aja. Enggak, jangan. Karena kalau misalkan kartu rencana studi tidak diisi atau tidak diikuti oleh teman-teman, ibaratkan teman-teman itu punya tagihan listrik. Misalkan, kalau sekarang kan token. Kalau misalkan token kan, kalau token itu tidak, kalau listrik itu sudah bunyi-bunyi, terus kemudian tidak dibelikan sebuah pulsa atau pulsa token, maka tidak bisa ada penerangan. Tidak ada listrik. Nah, seperti itu. Sama, berkuliahan juga ada register di awal. Kalau tidak ada register, maka teman-teman tidak aktif. Nah, itu juga ditekan. Mengapa? Karena akan bersinkron dengan di laporan di kementerian. Nah, mahasiswa yang tidak mengurus KRS pada jadwal yang telah ditentukan, maka tidak bisa mengikuti perkuliahan tersebut. Nah, konsekuensinya sangat berat lagi. Isinya sih mudah. Isinya adalah isi data diri teman-teman. Tapi kalau tidak ikut, efeknya sangat besar. Nah, kalau misalkan tidak mengisi, teman-teman otomatis tidak ada nama di absen. Nah, nanti pasti akan ada masalah klasik. Ada beberapa, satu atau dua mahasiswa nanti akan dikisikan informasi. Alasannya klasik, Pak, saya tidak tahu informasi, saya tidak tahu grup. Itu hal-hal yang klasik. Maksudnya itu, kenapa saya himbau di seluruh? Karena kan biasa kalau di awal ada grup A, grup B, C banyak sekali, maka sekarang dihimpun jadi satu nih. Grupnya ada di grup A, yaitu key prioritas yang itu. Jadi yang lain-lainnya itu saya tidak ikuti. Jadi saya mengikuti dari itu, nanti ada dua yaitu dari Akademik. Tujuannya apa? Tujuannya akan mempermudahkan informasi pada teman-teman. Nah, seperti itu. Ini apa-apa? Ini tiap hari kalau ada informasi, di-share, di-share, di-share. Nah, teman-teman baca, download. Jangan sampai ketika kami memberikan informasi atau undangan dalam bentuk PDF atau file yang lain pun, nanti teman-teman tidak dibaca atau tidak dipahami. Nah, itu juga hal yang res kan. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau tidak mengurus KLS, nanti nama teman-teman tidak ada di absen kita. Nah, mahasiswa tidak bisa mengikuti kegiatan KPM, absen, UTS, dan UAS. Ini secara otomatis, mahasiswa tidak terdaftar di sisi tersebut. Terus kemudian mahasiswa secara otomatis di non-aktif. Nah, ini berat. Mudah, tapi berat untuk di, kalau misalkan tidak mengisi. Mahasiswa tidak terdaftar di PDF atau panggilan pendidikan tinggi di kementerian. Nah, kapan melakukan pengisian KRS? Pengisian KRS itu kita akan buka karena jadwalnya adalah 1 November. Teman-teman akan melakukan kegiatan belajar-mengajar. Maksudnya itu KRS akan ditutup sampai tengah malam jam 23 lewat 59 sebelum ganti hari. Jadi itu bisa dipahami. Nanti secara simulasi akan disampaikan Pak Arief. Itu sangat mudah. Nanti teman-teman persiapkan, kalau misalnya itu foto, pas foto, terus kemudian KTP. Nah, ini adalah nomor admin. Jadi teman-teman ketika sudah pembelajaran, ini mohon disimpan. Admin BAK ini nomornya di 0823-111-2770. Nah, ini ada BAU 0812-9010-7915. Terus kemudian ada admin FO 0823-1605-5422. Ini artinya nomor-nomor penting. Jadi teman-teman bisa di-save. Jangan sampai forum pertanyaannya tentang keuangan atau tentang beasiswa, teman-teman nanya ke PAK. Jangan, tapi nanya ke BAU. Bagian organisasi umum, ke BAU. Jadi, itu WAWA admin yang kita kelola. Jadi, insya Allah nanti akan di-jawab. Nah, nanti untuk masalah KIP, nanti ada Pak Bani atau di nomor phone office ini. Saya disimpan. Link-nya mana, Pak? Link-nya nanti di-share di grup oleh Pak Bani. Dan secara umum ini, krs.jelurkip di https www.bit.ly slash perwalian underscore krs underscore 19721. Jadi, itu link-nya. Nanti teman-teman sudah mulai diisi. Ini saja yang akan disampaikan oleh Pak Arief. Tolong diisi mas dengan baik. Nah, itu saja arahan dari saya. Dan kenapa pentingnya KPS dan perwalian ini adalah langkah awal, registrar teman-teman, untuk mengikuti KPM atau semester di awal ini. Nah, ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Ada beberapa mahasiswa juga yang sudah mengikuti kegiatan belajar-mengajar di tiga bulan pertama. Nah, itu juga mohon diisi juga. Jangan sampai tidak diisi. Nah, terus kemudian, sekali lagi, grup yang kita kelola adalah grup yang ada di kelola Pak Bani dan ada saya. Nah, itu satu grup itu. Tolong yang lainnya, grup-grup teman-teman yang masuk sebelumnya ke kelompok A, B, dan C, atau yang sudah berjalan, mohon di-live saja keluar, supaya informasinya tidak tumpang tindi. Artinya ini untuk kelas KIP prioritas, atau KIP yang akan kita jalan di 1 November. Nah, kalau yang lainnya kan mungkin sudah jalan, kita prioritasnya di 1 November. Jadi, masuk kelompok yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai nanti, seperti itu kejadian kemarin, ketika saya sosialisasi di, apa waktu itu ya, saya lupa sosialisasi, ternyata ada teman-teman yang belum mendapatkah NIM, mengikut juga. Jadi, artinya nanti ada double atau informasi yang tidak sampai. Oh, ternyata salah kamar Pak. Oh ya, nggak apa-apa, salahnya. Itu artinya teman-teman ini sudah dipisahkan dari grupnya, jangan sampai grup yang ini diikuti, live saja, keluar saja. Biar teman-teman bisa fokus di satu grup. Saya juga bisa menjelaskan secara baik di satu grup. Oke, itu saja. alahan dari saya, nanti akan disampaikan oleh selanjutnya oleh Pak Arief tentang bagaimana simulasi pengisian KRS. Dan saya, sekian nanti, jika ada hal yang ditanyakan, nanti setelah sesi simulasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arief. Langsung. Oke, kita langsung ke pembahasan apa namanya, pelaksanaan teknis pengisian KRS. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Odi, itu bahwa simpelnya adalah pengisian KRS itu ada gerbang menunjuk kekelianan nanti perkulihan, gitu ya. Itu gambaran umumnya gitu. Nah, kita akan share screen-nya. Nah, di sini sebelah kiri ini saya sudah siapkan agar kalian tidak lupa itu kontak admin atau dikenal dengan bisa juga Biro Administrasi Akademik atau disingkat BAK, B-A-A-K gitu ya. Nah, ketika kalian mengklik link itu akan muncul pertama kali halaman seperti ini yang ada di layar kalian masing-masing. Nah, di sini ada email kalian. Di sini emailnya rolong email aktif kalian ya. Bukan email gaming atau email apa gitu yang lain-lain. Tapi email aktif kalian yang kalian gunakan gitu pada saat. Misalnya, login Instagram atau login apa gitu. pastikan itu kan email aktif gitu. Yang bisa terberkait langsung gitu dengan dengan invest kalian. nah, kita coba di sini karena contoh yang saya isikan. Ini adalah email dari Gikmi Podcast. Jika sudah, silakan kalian klik berikutnya atau next jika halaman kalian berbahasa Inggris. Nah, di sini juga ada halaman identitas kalian ya. Awal. Nah, yang pertama diisi adalah nama mahasiswa. Di sini isikan nama mahasiswa atau nama kalian masing-masing tanpa memasukkan gelar kalian. Misalnya, gelar itu kayak misalnya kalian mendapatkan gelar duta, duta apa atau dari kerajaan, dari keratonan, itu tidak perlu dimasukkannya. Kayak radet, siapa. Kecuali kalau emang namanya emang radet gitu. Tapi kalau radetnya di sini ada gelar, itu tidak perlu dimasukkan. Nah, di sini juga isikan program studi yang kalian pilih. Tolong pastikan yang benar-benar kalian pilih ketika kalian mendaftarkan di pertama kali di front office. jadi jatah ini juga nanti akan terpakai ketika pembuatan NIM. gitu. Dan pelaporan di prediktinya. Kalian masuk ke prodi apa. di sini gelombangnya juga kalian sesuaikan lagi. Misalnya di sini 5 atau 4 atau 3 atau 1. Nah, tahapnya pun kalian sesuaikan. Gitu ya. Misalnya tahap 15 contohnya. Jika sudah next. di sini ada ukuran jas normal matter. Ada S, ML, XL. di sini juga ada detailnya. Pastikan kalian ukuran badan kalian itu dengan jas ini akan terpakai selama 3 tahun setengah. Minimal. Minimal untuk yang S1. Dan 2 setengah tahun minimal untuk yang D3. caranya bagaimana? Ketika kalian biasa pakai ukuran M tolong melebihkan satu ukurannya di atasnya. Ketika kalian biasa pakai M pilih yang L-nya. Begitupun selanjutnya ketika kalian biasa pakai L pilih yang XL-nya. Jangan dipaskan. Karena kan tidak tahu badan kita jika setengah tahun ke depan bakal jadi bagaimana. Ini buat ancaman-ancaman jas gitu. Paham ya? Seperti itu. Next, jika sudah. Nah, disini ada di awal itu proses pendaftarannya misalnya. Nah, sekarang di terhadap diri kalian masing-masing. Nah, disini sama seperti tadi. Nama lengkap. Nah, disini ada nomor WhatsApp garsberry handphone. Kenapa ada dua tipe? karena nomor WhatsApp belum tentu nomor handphone. Ya, setikan gitu. Banyak kan anak-anak sekarang pasti begitu sih. Cuma beli kuota kartu jadi kali pakai habis buang. Kan banyaknya seperti itu. Ya. Nah, pastikan ini nomor yang benar-benar bisa dihubungin. Ya, kalau bisa lagi, kalau bagus lagi, ada nomor handphone kalian yang tetap tidak berganti-ganti. misalnya disini silahkan jika kalian catat, ini nomor saya yang asli. Nomor saya yang asli, jika ada yang ingin tersilakan. Bisa WhatsApp, bisa dan bisa telepon biasa. Jadi, kalau bagus lagi, kayak gitu. Karena kan sekarang sebagai mahasiswa biasakan nomor handphone itu aktif baik itu secara cellular maupun datanya, gitu ya, WhatsApp-nya, gitu. Nah, disini ada Inesn. Silahkan diisi Inesn sesuai Inesn kalian masing-masing, gitu ya. Nah, disini ada pendudukan. nomor KTP, tempat tanggal lahir pun juga sesuai akde atau sesuai dokumen kalian yang sah, gitu ya. Nah, jenis kalian menyebut jangan sampai tertukar, jika laki-laki pilih laki-laki, jika perempuan pilih perempuan, gitu ya. Sangat berbahaya jika tertukar, gitu ya. Nah, disini golongan darahnya sesuaikan saja dengan golongan darah kalian masing-masing atau A, B, O, AB, dan lainnya. Tingkatnya atau tingkat masyarakat, agamanya pun agama sesuai kan. Ini adalah kita agama yang umum ada di Indonesia, Pilih yang biasa, ini ikuti kalau yang seterusnya pilih yang biasa, bukan titipan atau tugas belajar. Nah, sipil juga sesuaikan dengan KTP kalau yang ini. Kalau yang status sipil itu sesuai dengan KTP. disini asal lingkungan kebudayaan ada Sunda, Jawa, Batak, lain-lainnya. Kenapa cuma tiga ini yang kita tulis di sini? Karena ini adalah yang umum ada di Kota Cerbon. Jadi, mohon maaf jika ada tulis, silahkan pilih yang lain saja. dari mana, dari mana. Berikutnya, berikutnya, di Jawa, Sunda. Jika yang lainnya juga harus diisi diketikan sini. Wajib. Next. Nama jalan atau alamat di sini adalah sesuai KTP. misalnya KTP saya. RT. Pokoknya nangkap. RT kan sudah ada. RT-6. Rp11. Keurangan kali jaga. kecepatan Haja Mukti. Kota Cerebon atau Kebupaten Cerebon atau Kota Manang. Di Kota di Kota Kebupaten Kebupaten. Kebupaten berkantung kemislinya masing-masing. Provinsinya juga sesuai dengan Kota atau Kabupaten ya. Kota POS. Next, jika sudah. Alamat tinggal saat ini adalah bisa jadi berbeda dengan KTP bisa jadi sama. Paham ya? Alamat tinggal saat ini bisa jadi bersama dengan KTP bisa jadi berbeda. Jika yang berbeda ya tuliskan juga alamatnya dimana gitu. Jika sesuai dengan KTP tuliskan ulang yang tadi sesuai KTP-nya. Ini misalnya contoh yang sesuai KTP. Nah ini yang tidak sesuai KTP karena ada alamat yang rumah rumah sekarang tinggalin dengan yang di KTP. Misalnya saya beda rumah ada alamat rumahnya. Dijaga Permai Turahan Berjaga Jatan Harca Mukti Kota Cerbun Itu tadi yang disini adalah alamatnya yang tidak sesuai KTP. Paham ya? Lalu juga seperti ini. Jika sesuai dengan KTP tuliskan ulang yang tadi di halaman sebelumnya. Next kita berikutnya. Nah tinggal pendidikan itu juga harus diisi dari mulai SD SMP SMA atau SMK atau yang lainnya. disini kan tertulis atau lainnya. Nah jika kalian lupa ingat latukannya adalah ketika kalian lulus SMK saja. Misalnya saya lulus 2011 tinggal dikurangi saja 3 tahun berarti kan 2008 Nah disini kalian tinggal dikurangi saja 3 tahun terakhir berarti 2005 gitu ini kan kosong kalau ada yang sudah mempunyai SD 1 hingga SD 3 silahkan diisi gitu ya. Nah disini terdaftar pertama kali di mana apakah SD 1 ini juga iya-iya lulus jadi saja yang iya nah disini penguruh studinya jika pastikan antara D3 dan sarjana misalnya kalian yang 1 itu ada sarjana misalnya kalian MIKA MI atau KA atau diploma 3 gitu ya paham ya dan masuknya adalah masuknya berarti 2021 nah foto studinya juga dipastikan sesuai dengan yang kalian daftarkan jangan berubah-berubah disini nih jika sudah TI saja gitu karena kan beda kurikulum beda mata kuliah nantinya gitu ya paham ya nah disini jika kalian rewet bekerja ini adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang sambil pekerja gitu ya next nah disini kalian tinggal insert bond sejak kapan gitu ya jika sejak lahir jangan dituliskan sejak lahir gitu tapi tuliskan tanggal dan bulannya misalnya tanggal lahir kalian itu adalah 3 April nah ini sejak lahir ya nah ada pun ketika ketika kalian dari luar kota atau dari luar wilayah tuliskan saja sejak tinggal sejak pun kapan gitu jika lupa tanggalnya tidak apa-apa hanya bulan dan tahun saja gitu jika kalian lupa pasti tanggal tanggal berapa ya silahkan tanggal bulannya saja dengan tahunnya gitu nah disini jika yang jika yang kalian sejak lahir itu berarti kan dengan orang tua ya atau kakaknya misalnya atau terus dengan kakaknya gitu ya nah jika ada yang dari luar kota itu kan bisa juga kakaknya kakaknya misalnya lagi bekerja cerbon disini ada identitas orang tua atau wali orang tua sama orang tua kalian misalnya ibunya nama bapak nomor handphone orang tua itu adalah nomor handphone yang aktif bisa dihubungi oke sama dengan alamat kapalian di ktp-nya tuliskan saja gitu seperti tadi atau di sini orang tuanya misalnya swasta nama instasinya adalah apa jabatan sebagai apa gitu ya smp smk 1 hingga S3 gitu ya itu adalah pendidikan orang tua gitu next nah disini yang membiayai kalian kalian adalah tulis saja disini karena kan kalian kan dibiayai oleh kampus ya disini tulis saja biayanya orang tua saja misalnya orang tua orang tua ya disini nama orang tua tadi diulang nah disini hubungan adalah hubungan dengan anda misalnya saya ya pekerjaannya apa tadi diulang nama instasinya apa diulang jabatannya apa diulang saja perusahaan juga diulang nah next nah disini adalah foto formal artinya foto dengan berpakaian rapih jika yang laki-laki usahakan memakai jas formal gitu ya dengan berasi nah jika yang perempuan itu ada opsional ada yang berkijab misalnya dan pencipt dan hanya tidak jadi pokoknya seformal mungkin seperti foto KTP istilahnya gitu dengan background berwarna dengan background berwarna biru gitu disini karena contoh jadi saya masukkan saja upload jika sudah upload nah next nah disini juga ada foto atau scan foto keluarga kalau gak salah yang ini ini pdf bentuknya kita coba ya kongsa pdf kita coba dengan pdf apakah bisa pakai pdf nah kan disini adalah file yang dipilih cpg tidak didukung untuk upload berarti disini adalah untuk yang dokumen ktp dan kata keluarga adalah kalian scan bukan di foto tapi di scan ktp nya atau kata keluarganya secara terpisah lalu di convert menjadi format pdf ya contoh misalnya disini saya punya nah disini ada disini anggaplah ada kartu api emangnya ini anggap kalian itu adalah ktp atau kakak kalian kata keluarga seperti ini di scan lalu di format menjadi pdf seperti ini jadinya kita masukkan baru kalian bisa upload begitu pun kata keluarga secara terpisah dengan file yang berbeda juga selamat sorry oh iya nah jika saudara di next nah itu adalah yang terakhir sebenarnya itu adalah terakhir ya sudah finish itu begitu ada yang tanyakan seperti ini untuk teknis pengisian KRS ada yang tanyakan ini ini dari siapa nih muklis ilahi siapa nih ilahudin muklis ilahudin ada yang tanyakan saya mau tanya kalau ktp proses-proses gimana masih pakai ktp-domisili kalau masih proses ktp-nya gak ada ktp-domisili paling domisili dari artis tempat paling keterangan di kakak semuanya gak apa-apa kakak kakak dua-duanya gak apa-apa kakaknya ada lagi yang tanyakan status mahasiswa biasa disini oh iya saya lupa untuk name saya disini ngecek baca ada yang masih 4121 silahkan itu silahkan jangan lupa dimasukkan untuk ke dalam itu ya ke dalam format di dalam apa namanya pomnya gitu yang sudah pakai adi jika ayah sudah tidak bekerja di perusahaan yang sudah tidak jelas jabatan tadi nah gini nih kalau yang tadi yang jabatan seperti itu kan lihat dibintangi tidak kalau dibintangi silahkan isi saja anggap saja itu wira usaha atau wira swasta artinya kan itu berdasarkan berdagang berdagang juga tinggal tidak ada jabatan yang jelas yang gitu ya maksudnya gitu paham ya Pak kalau yang belum buat domisi literature pun gimana pakai kakak aja gak apa-apa pakai keluarga kalau belum tinggal cirebon Pak kalau belum tinggal cirebon pas kolom pengisian sejak kapan tinggal cirebon rencana mau kapan cirebonnya misalnya rencananya mau bulan november 3 november bisa saja ketika november itu gak apa-apa masukkan aja jika izin bertanya jika prod ketika PMB dan pengisian KRS berbeda nah jika prod ketika PMB kalian daftar di front office dengan pengisian KRS berbeda usahakan sama ya pastikan tanyakan ke front office kalian diterima di prod apa itu yang kalian isi jangan sampai berbeda itu karena akan berpengaruh pada NIM kalian atau matas nanti akan ganti sesuai mode prod ke matapul kurikulumnya atau matas akan berbeda juga antara TI MI dan KA pastikan sama harus sama tanyakan ulang diterima di prod apa mas nanda mba nanda gitu pastikan kembali gitu tidak apa apa tapi dipastikan lagi yang diterimanya di prod apa kalau lupa gelombang sama tahapnya silahkan hubungi Pak Bandi dipastikan di gelombang berapa sama tahap berapa fotonya jika tidak pakai jas gimana tidak masalah pakai meja rapi gitu kolongan darah bagaimana kalau tidak tahu itu bisa isikan saja mas apa ini mas bukulis ini diisikan saja berapa oh itu A atau O gitu ya ini maksudnya backgroundnya background itu biru tua biru gelap untuk yang sudah mengikuti mata kuliah tiga mata kuliah kita akan coba sortir yang sudah mengikuti tiga mata kuliah itu nanti tidak tidak akan diikuti lagi ataupun nanti jika ingin kalian ingin kembali silahkan konfirmasi saja gitu pilihannya yang jelas nanti kita tidak akan mengikuti kalian secara absensi karena sudah dihikitkan tapi ketika kalian ingin mengikuti kembali silahkan saja tidak masalah bisa menggunakan tetap keluarga yang bisa 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 wajib pakai jas sebenarnya tidak wajib tapi alangkah bagusnya untuk yang pakai jas foto tidak wajib tapi alangkah bagusnya itu seperti itu secara visual impresinya juga beda disiap digagah kalau tidak pun asalkan pakai kemeja putih berhasil saya kuliah sambil kerja hadir tetap buka di kampus tidak bisa setiap minggu pak tapi kalau untuk pengisian teres itu mas mas kan siapa ini dan mas kan jatokan pilihan itu kuliah oke nah jika mas juga tahu konsumensinya jika ambil pemerintah bagaimana apa yang harus jadi prioritas mas gitu ya karena kan disini ada sarap untuk nanti kalian menduk mengambil KIP nya gitu kan gitu jadi apa yang harus prioritas utamnya gitu emang untuk kuliah gitu kerjanya otomatis bukan sebagai yang pertama dibalik atau sebagai sampingan asetnya tadi sudah jawab yang bekerja tidak akan kami kritiskan di KIP 2022 anak-anaknya kan jadi sudah jawab oleh pembani dari penopis foto waktu lulus SMA itu backgroundnya pastikan dulu kalau bisa backgroundnya biru dan kalau bisa sih yang terbaru mas si mas terbri abdi nah itu terbaru jika sudah mengisi tiga bulan yang lalu ngisi lagi ngisi lagi aja kalau yang sudah dapat NIM dan sudah ngisi KRS itu wajib ngisi lagi yang sudah ngisi KRS sebelumnya dan sudah dapat NIM yang sebelumnya silahkan isi lagi biar sesuai dengan kategori ini kategori yang kategoritas ini kategoritas ini jika ingin peti kembali ke mata kuliah kemarin berarti tugas absensi diulang kenapa pengen ikut lagi gitu apakah yang kemarin kurang kategoritas emang merasa kurang atau bagaimana gitu sebenarnya kalau pengen ikut lagi juga masalah sih nanti akan ada absensi kembali maaf Pak kurang untuk kolom jubatan ortu jika tidak tentu itu isikan jenis apa namanya jenis pekerjaan adalah wira swasta pejabatannya berdagang aja jawabnya apa misalnya jagang apa misalnya misalnya dagang warung atau apa gitu itu saja jika buruh gimana ya buruh bagaimana maksudnya gimana jika buruh gimana isikan berarti jenis jabatannya ya sesuaikan dengan yang di kantor yang namanya apa islahkan dari beda sesuai dengan pabrik sebagai apa misalnya bagian apa bagian apanya gitu sesuaikan aja kalau nilai kami tidak memenuhi kriteria itu nah untuk nilai ya gini nih untuk nilai jika ada nilai kalian yang jelek atau dibawah IPK-nya itu kita tidak semena-mena mencabut biasiswanya tapi dari kami pun ada upaya-upaya untuk meningkatkannya seperti misalnya ujian perbaikan masih kurang diujikan diupaya lagi diulang lagi ujian perbaikannya sampai benar-benar nilai kalian itu bisa naik gitu jadi ada upaya-upaya tenang apakah masih seluar cerbon boleh open oh masalah boleh atau tidak boleh bukan izin ya tapi kita akan memputing jadwal kapan harus tetap buka offline kapan online nanti kita akan dijadwal seperti itu bukan masalah boleh tidak boleh gitu yang offline atau kuliah offline sesuai jadwal nanti bagaimana batasnya sampai kapan tadi dijelaskan oleh Pak Odi batasnya ini sampai jam 23.59 ini Mbak ya ini Mbak oke jika ada yang ingin tanyakan lagi nanti bisa ada di via grup BACET karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 pastikan ada di chat masing-masing nanti saya Pak Odi dan Bumbu Gita juga ada di krip ya terima kasih atas atensinya perhatiannya saya Arif Naldi dan Anda pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atenes 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 teman-teman ada ditanyakan lagi Pertemuan kali ini Nanti di share Terima kasih pada teman-teman semua Yang telah hadir Jangan lupa ngisi absen Jangan lupa persiapan ngisi KRS Nah sebelum ngisi KRS Saya himbau pada teman-teman semua Untuk mereview kembali Apa-apa yang dibutuhkan Supaya tidak ada kesalahan Upload atau ngisinya Nah ditekankan Alamatnya sedetail mungkin ya Karena kita akan membuat Kelompok berdasarkan Wilayah Oke itu aja Harahan dari kami Ijin pertanya Pak gelombang berapa ini Untuk gelombang teman-teman Gelombang 4 aja Tahapnya tahap 1 Jadi itu gelombang 4 tahap 1 Untuk di Keep prioritas ini Oke Untuk pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Arief Terima kasih Pak Arief Bu kita Jika tidak ada pertanyaan lagi Batas waktunya Tadi sudah di Sudah di Jawab oleh Pak Arief Saya ucapkan terima kasih Pada teman-teman semua Jangan lupa Nanti di review kembali Terus di Isi ya Mulai dari sekarang Terima kasih Saya Ahri Waktunya Taufik Lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih